Halo teman-teman, selamat sore, berjumpa kembali di channel Ian Iwan Nah, kali ini kita akan membahas tentang over beta testnet di OKX Tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan token testnet di OKX Karena disini banyak sekali yang meminta atau request Bang, tolong garap bang untuk tutorial bagaimana caranya untuk melakukan over testnet di OKX Kebetulan di OKX wallet itu sudah ada untuk testnetnya Nah, mumpung ada seperti itu, disini saya mencoba versi saya Mungkin ada sedikit miss, ini adalah cara saya Dan mungkin kalian bisa baca untuk tutorial langsung Berupa gambar-gambar di dalam twitternya dari over beta testnet Nah, sebelum kita membahas tutorialnya secara penuh yang saya lakukan Kita lihat dulu sepintas untuk informasi yang ada di over beta testnet Nah, disini ada informasi sepintas saya informasikan tentang open beta testnet Nah, disini ada informasi sekitar 23 jam yang lalu Nah, disini ada informasi tentang OKX OKX over launch script tutorial season 16 Nanti teman-teman intinya mendapatkan seperti ini Mendapatkan, menjalankan misi ada seperti ini Nah, buah-buahan seperti itu Kalian nanti bisa menjelaskan misi ini dan mendapatkan 10 over testnet Itu intinya yang kita cari teman-teman Dan disini teman-teman bisa lihat Over protocol open beta testnet OKX cryptopedia season 16 How to guide Ini bagaimana cara-caranya Nanti kalian bisa buka disini ada mediumnya Intinya kalian bisa buka disini Saya tidak buka itu biar tidak kepanjangan Dan langsung saja saya lihatkan dulu teman-teman Untuk disini juga Di dalam open beta testnet Mana tadi teman-teman ya Saya buka dulu disini saya tadi sudah buka Nah, di over wallet disini saya kan sudah membuka over wallet saya Dan disini sudah lama sudah melakukan open beta testnet dalam aplikasinya Hanya melakukan yang namanya testnet aja Untuk tokennya kapan bisa listing bank Kapan bisa di withdraw bank Itu belum Karena disini masih proses untuk testnetnya Mudah-mudahan dengan testnet yang kita lakukan Baik di aplikasi dari over wallet disini Nah, ini kan aplikasinya Saya lakukan testnet dan juga nanti di OKX Membuat akun kalian eligible teman-teman ya Mudah-mudahan saja seperti itu Dan mudah-mudahan harganya nanti Wow teman-teman ya Nah, disini saya melakukan di dalam aplikasi over wallet Seperti ini Nah, disini teman-teman jangan lupa untuk melakukan testnet setiap hari Klik claim untuk mendapatkan 10 over token disini teman Nah, disini kalian juga bisa mengirim atau melakukan staking Ya, staking dalam aplikasi kalian Nah, untuk sekarang ini Saya baru mengumpulkan 780 780 untuk open open testnet yang saya dapatkan Nah, bisa kalian claim teman-teman ya Untuk kalian claim Misalnya kalian claim seperti ini Bisa kalian slide seperti ini Dan kalian akan mendapatkan tambahan dari over testnet Nah, seperti itu Nah, disini nanti akan muncul untuk story-story yang bisa kita lakukan teman-teman ya Misalnya kalian ingin mengirim ke teman-teman Bisa juga kalian kirim ke teman-teman Nah, misalnya disini saya lihatkan story-nya Sepintasnya Nah, disini saya menerima dari teman Dan saya disini kan receive menerima dari teman Dan disini saya send juga ke teman Nah, itu teman-teman ya untuk mengaktifkan dari open testnet di aplikasi kita Oke, dan kita tidak membahas yang ini Kita sekarang membahas bagaimana caranya untuk melakukan yang namanya testnet di OKEx Seperti ini teman-teman Oke, disini saya bahas untuk tutorial penggunaan untuk melakukannya Pertama, kalian buka dulu dari OKEx kalian Bagi teman-teman yang belum memiliki dari wallet OKEx Kalian bisa download OKEx 16 Atau kalian bisa nanti cek di dalam desa video Ada nanti untuk link downloadnya Mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki Langsung saja klik OKEx Dan kalian buat untuk wallet Web3-nya disini Kan ada dua pilihan disini teman-teman ya Ada bursa dan ada wallet Pilih di wallet-nya Ini mirip sekali dengan Metamask maupun TransWallet Maupun BitGate Wallet BitGate Wallet atau BitKip itu mirip Ini adalah wallet Web3 Wallet-nya dari dex-nya OKEx Kalian klik wallet-nya Dan setelah itu kalian tinggal cari pada bagian discover Pojok kanan bawah Ada tulisan discover Kalian bisa cari itu Dan muncullah tampilan seperti ini Nah disini ada tulisan pada bagian atas Yaitu Cryptopedia Kalian klik Cryptopedia tersebut Dan muncullah tampilan seperti ini Oke Dan disini kalian scroll-scroll ke atas Ini kita scroll ke atas Dan muncullah tampilan seperti ini Ada OPER protokol Claim 10 OPER daily and win your eyedrop Jadi kalian akan mendapatkan 10 OPER setiap hari Dan menangkan eyedrop-nya Teman-teman ya Katanya seperti itu Jadi kalian coba klik buka pada bagian sini Dan setelah itu muncullah tampilan seperti ini Pengaturan jaringan Untuk mengakses event Cryptopedia ini Buka pengaturan wallet di kiri atas Beranda OKX wallet Dan pilih jaringan custom Lalu cari OPER protokol Dan pilih konfirmasi untuk mengupdate konfigurasi Nah bagaimana maksudnya Seperti ini man ya Klik saya mengerti Dan saya kembali ke tampilan awal wallet Yaitu di home Saya kembali ke home Nah saya kembali ke home Dan muncullah tampilan seperti ini Katanya kita Sebentar Nah setelah kembali ke home Di sini kalian lihat pada bagian Ini ada titik berapa Pokoknya titik-titik ini Pujuk kiri atas Kalian klik Kalian setting pada bagian jaringan custom Seperti yang tadi di informasinya Pada jaringan custom di sini Oke setelah itu Kalian langsung menunjuk tampilan seperti ini Nah di sini ada tulisan seperti ini Kalian set di sini OvertestNet Atau kalian langsung saja scroll-scroll Atau kalian langsung melihat nanti Ada tulisan OvertestNet Oke Di sini ada tulisan OvertestNet Nah kalian klik itu Nah ini tampilannya seperti ini Oke kalian klik pada bagian OvertestNet Karena intinya kita sekarang melakukan Yang namanya testnet Overt di OKEx Oke jadi kalian harus menyesuaikan jaringannya terlebih dahulu Kalian klik OvertestNet tersebut Dan muncullah tampilan seperti ini Yang mana sini tertera untuk network RPC URL Chain ID dan sebagainya Kalian klik kompirmasi Oke setelah klik kompirmasi data diperbarui Dan setelah data diperbarui Kalian kembali lagi ke bagian Cryptopedia Kembali lagi kepada bagian Discover Oke Oke dan jika kecepatan saya ini Menurut-menurutnya Menurutkan kalian bisa screenshot atau ulang-ulang videonya Ini Discover Dan klik pada bagian Overt protokol kembali Nah karena tadi sudah men-setting untuk jaringannya Dan disini ada tampilan seperti ini Oke dan selanjutnya kalian tinggal klik pada bagian ini Oke setelah klik pada bagian tersebut Muncullah untuk misi Ini misi teman-teman ya Misinya apa teman-teman ya Untuk menjalankan OvertestNet tersebut Yaitu menghubungkan OKEx Wallet dan verifikasi email Yang kedua Klaim 10 over harian Nah bagaimana caranya Kalian klik pada bagian mulai sekarang Oke setelah itu muncullah tampilan seperti ini Nah pemberituan pengalihan Intinya dengan menggunakan situs web pihak ketiga Anda mencetujui bahwa setiap pengguna situs web pihak ketiga Akan memiliki dan mengacu pada kentuan situs web pihak ketiga Nah intinya seperti itu Dan disini kalian tinggal centang dan klik konfirmasi Dan berikutnya muncullah tampilan seperti ini Kalian tinggal klik saja disini selesai Tidak apa-apa Intinya disini tentang tanda tersebut di atas Klik selesai Nah jadi kalian sekarang mengerjakan misi ini Misi ada anggur, opor wallet, ikan, anjing, dan sebagainya Ada sini Oke setelah itu kalian Misalnya tampilan seperti ini Kalian tinggal klik get started Tinggal klik get started Oke setelah itu muncullah tampilan seperti ini Jadi kalian questnya, perintahnya, tes atau tugasnya Itu memasukkan email yang kalian gunakan Untuk opor wallet kalian Emailnya seperti apa Tentunya pasti kalian menyimpan dari email yang kalian gunakan Untuk opor wallet kalian Oke kalian masukkan tersebut di sebelah sini Oke setelah itu muncullah tampilan seperti ini Dan jika kalian sebelumnya tidak memasukkan email Ini untuk nextnya itu tidak akan ada Itu alias abu-abu Dan jika kalian sudah memasukkan email Ini sebagai contoh saja Ini akan terlihat next Well done, you have successfully entered your register email Jadi kalian sudah sukses untuk memasukkan email yang kalian daftarkan di opor wallet Misalnya Setelah itu klik next Dan setelah klik next Muncullah tampilan seperti ini Confirm, it's you on opor wallet We have sent you a push notification from opor wallet If you cannot find it, please navigate to Nah disini maksudnya Teman-teman sudah dikirimkan berupa notifikasi ke opor wallet kalian Dan jika tidak ada di opor wallet kalian notifikasinya Itu bisa kalian coba dengan email yang lain Oke disini ada opor wallet setting okx over Nah ini tampilannya Dan saya cek Di opor wallet Saya buka opor wallet Memangnya ini Saya buka opor wallet Dan setelah saya buka Ternyata ada notif langsung masuk di opor wallet seperti ini Okx over confirm the request from okx wallet Jadi ada notif seperti ini Jadi saya klik ini Dan muncullah tampilan seperti ini Setelah saya buka Masukkan pinnya Kan ada pin masuk ke opor wallet tersebut Setelah saya buka Muncullah tampilan seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal lihat disini Konfirmasi request from okx wallet Tap the button to confirm it's you Nah jika kamu yang melakukannya Tinggal confirm di bagian bawah sini Oke setelah itu klik confirm Dan muncullah tampilan seperti ini Oke Konfirmasi successful Please return to the okx wallet And access the cryptopedia page to verify Jadinya Maksudnya disini kalian sudah Mengkonfirmasi bahwasannya Untuk misi yang kalian lakukan di okx wallet tersebut Sudah berhubung Terhubung dengan okx wallet kalian Nah jadi kalian kembali ke okx wallet Dan saya kembali ke okx wallet Disini saya buka okx Nah ini Langsung lah muncul seperti ini Yaitu You have successfully confirmed the request Please close this window And return to cryptopedia Maksudnya disini kalian sudah sukses Untuk melakukan yang namanya Konfirmasi dalam aplikasi over wallet kalian Dan disini katanya tutup untuk windows Ini kalian tinggal klik close Nah dan kembali ke cryptopedia Kembali lagi ke bagian discovernya Nah selanjutnya kembali ke cryptopedia Dan kembali klik pada bagian buka Oke dan setelah klik buka Disini tampilannya seperti ini Nah setelah itu kalian Klik disini verifikasi Nah ya Kalau sudah seperti ini Kalau kalian sudah menghubungkan Kalian tinggal klik verifikasi Oke setelah klik verifikasi Muncullah seperti ini Oke Nah disini klik pada bagian komfirmasi Oke intinya disini Kalian memverifikasi dari Ini namanya Memverifikasi dari email Dan nanti akan diarahkan ke wallet kalian Oke Dan klik komfirmasi Setelah klik komfirmasi Kalian masuk menggunakan Verifikasi Entah melalui sidik jari Entah melalui pin Masuk ke OKX walletnya Nah saya memakai sidik jari Dan saya masukkan Dan setelah itu klik komfirmasi Muncullah tampilan seperti ini Jadi kalian masukkan disini Sesuai dengan yang ada di atasnya Teman-teman ya Ada tangan duluan Baru lonceng Baru jam Oke dan tampilannya seperti ini Tangan duluan Satu Dua lonceng Tiga jam Dan klik oke Muncullah tampilan seperti ini Selamat Anda terverifikasi Telah menyelesaikan misi Nah artinya apa Jadi kalian sudah sukses Menyelesaikan misi tersebut Jadi kalian lakukan ini Sehari-sehari Untuk mendapatkan 10 claim over Dan kalian klik OK Dan setelah klik OK Bisa kalian cek Untuk bagian seperti ini Nah setelah itu Disini kan sudah terverifikasi Sudah terverifikasi Setelah itu kalian langsung saja Untuk menuju Kesini Nah disini bisa kalian klik Pada bagian selesai Pada bagian claim over Klik selesai Dan muncullah tampilan seperti ini Terhubung ke jaringan over testnet Oke jangan lupa Klik selesai disini Untuk bagian yang ini Klik selesai Nanti muncullah tampilan seperti ini Jadi kalian klik get started kembali Untuk melakukan claim over daily Klik get started Dan muncullah tampilan seperti ini Claim 10 over Nah disini kalian tinggal klik claim 10 over Dan muncullah tampilan seperti ini You got 10 over See you tomorrow Kamu sudah mendapatkan 10 over Silahkan kembali besok Oke setelah itu Muncullah tampilan seperti ini Kalian kembali lagi ke home Oke teman-teman Sekali lagi jika kecepatan Kalian bisa ulang-ulang video ini Sampai kalian paham Oke disini kalian klik pada bagian home Dan disini kalian tinggal Tambahkan untuk over wallet Over testnet maksud saya Caranya kalian klik pada bagian home Kalian klik pada bagian kelola crypto Ini kelola crypto Setelah itu kalian tinggal Posting atau Tulis disini over Muncullah disini ada tulisan Over testnet Oke seperti ini teman-teman ya Kalian pilih Kalian tulis over Dan muncullah over testnet Setelah over testnet Itu kalian pilih Awalnya seperti ini Disini ada tanda tambahnya Teman-teman ya Over testnet Disini klik tanda tambahnya Dan muncullah setelah kalian pilih Over testnet yang tadi Tanda tambah ada min-nya Ini setelah Sudah seperti ini Jadi kalian sudah memilih Artinya Kalian tinggal klik back Dan klik back Disini langsung terlihat Over 10 di bagian home Oke sukses lah teman-teman ya Untuk melakukan yang namanya Over testnet di OKX Oke semoga video ini bermanfaat Dan ini kalian lakukan Setiap hari Sehingga ini untuk Akun kalian semakin eligible Dan semakin menambah Untuk over testnet kalian Dan maka ini akan berharga nantinya Sepertinya sih tidak Namanya hanya ini sebalik tas Untuk testnet kalian di OKX Mudah-mudahan untuk menambah Dari eligible-nya Akun kalian di over wallet Dan semoga Adobe Segera kalian dapat Sebagai rewardnya Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi lonceng Dan komentar di box komen Sampai jumpa See you in next video Bye-bye